Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kembali lagi bersama saya Pak Tani Berdasi Pada kali ini kita akan membahas mengenai buah tin Check it out Buah tin adalah salah satu buah yang diistimewakan Buah ini juga dijuluki sebagai buah surga Bukan tanpa alasan Buah ini disebut jelas di dalam kitab suci Al-Quran Juga dalam hadis nabi Di sisi ilmiah pun buah ini terbukti memiliki berwarna Bagaimana manfaat dan kasihat bagi kesehatan Berikut adalah 5 manfaat buah tin bagi kesehatan Yang pertama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh Buah tin sangat baik untuk menunjang sistem kekebalan tubuh Yang kuat dengan memenuhi kebutuhan kalium, mangan, dan berbagai antioksidan Ketika sistem imun kuat, maka ancaman infeksi bakteri, virus, dan cacing dapat ditangkap Yang kedua adalah manfaat buah tin untuk meningkatkan stamina seksual Buah tin dianggap sebagai buah kesuburan dan suplemen seksual yang hebat Bukan tanpa alasan Karena buah ini kaya akan kalsium, zat besi, kalium, dan seng Juga kaya akan magnesium, serta mineral yang penting Yang dibutuhkan untuk menghasilkan hormon seks seperti androgen dan esterogen Yang ketiga adalah mengobati anemia Salah satu penyebab anemia tersering adalah kekurangan zat besi Buah arah kering mengandung zat besi tinggi yang merupakan komponen kunci pembentukan hemoglobin atau HB Anak-anak yang sedang tumbuh, remaja, wanita menstruasi, dan wanita hamil Lebih berusiko mengalami anemia Defisiensi besi apabila asupan zat besinya kurang Oleh sebab itu, mereka tentu sangat dianjurkan mengonsumsi buah arah ini atau buah tin ini Yang keempat, untuk menurunkan dan menjaga kadar kolesterol normal Buah tin mengandung pektin yang merupakan serat larut Ketika serat ini ada di saluran pencernaan Maka ia akan mengumpalkan kolesterol dan membawanya ke sistem pembuangan untuk dikeluarkan dari tubuh Yang kelima adalah mencegah hipertensi Kebanyakan orang tak sadar bahwa dirinya telah menkonsumsi sodium tinggi Saat menkonsumsi makanan asin atau kaya garam Padahal makanan tinggi sodium dan rendah kalium dapat menyebabkan hipertensi Berbeda dengan buah tin, kandungan kalium dan sodiumnya rendah Sehingga akan menyiapkan jantung dan pembuangan darah tanpa menyebabkan darah tinggi Oke, itulah 5 manfaat dari buah tin Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari buah tin ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton